Presiden Jokowi Dodo menikmati momen akhir pekan bersama keluarga dengan berkunjung ke warung kopi Kloto di Kelurahan Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman. Hal itu dilakukan di selak kunjungan kerjanya di daerah istimewa Yogyakarta pada Sabtu ini. Dalam kesempatan mengunjungi kopi Kloto, Presiden Jokowi tampak begitu menikmati hidangan ala desa yang disuguhkan di warung ini. Hal itu pun ia abadikan lewat tulisan testimoni yang ada di warung tersebut. Jokowi menyebut sayur lodehnya enak, begitu pula dengan telur krispi dan tempe garitnya. Ada pun Presiden Jokowi datang ke warung kopi Kloto ditemani Ibu Iryana dan putra bungsunya Kaisang Pangarep yang mengajak juga istrinya Erina Sofia Gudono. Manajer warung kopi Kloto, Prita, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi bersama keluarga datang ke warung kopi sekitar pukul 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden Jokowi ini cukup mendadak, namun Jokowi juga tidak meminta pelayanan khusus. Semuanya disajikan apa adanya. Hanya saja ada protokoler pengamanan diiring satu Presiden yang masyarakat tidak bisa sembarangan masuk. Meski demikian, Presiden Jokowi tampak lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Prita, ia kedatangan pas pampres sekitar pukul 7 pagi. Mereka datang ke warung untuk memeriksa tempat dan sekaligus memberitahu jika Presiden akan berkunjung. Selanjutnya, ia bersama pas pampres mengatur tempat. Presiden Jokowi dan keluarga ditempatkan di ruang utama. Setelah tempat siap, tak lama kemudian Presiden bersama keluarga tiba di lokasi. Makanan yang dihidangkan adalah makanan prasmanan, yakni tamu yang datang bisa mengambil sesuai yang diinginkan. Prita mengaku hanya menyiapkan minuman seperti kopi, wedang jahe, dan teh tubruk. Tiba di warung, Presiden dan keluarga pun langsung makan. Setelah itu, rombongan kemudian berkeliling menyapa masyarakat yang hari itu ramai sedang mengantri.